Ya pemirsa DPRD Kabupaten Muarujambi kembali menggelar rapat paripurna tentang penyampaian ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan RPJPD Kabupaten Muarujambi 2024 yang secara resmi langsung dipimpin Ketua DPRD Yuli Setiabati dan dihadiri langsung PJ Bupati Raden Najmi. DPRD Kabupaten Muarujambi kembali menggelar paripurna tentang penyampaian secara resmi ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Muarujambi tahun 2024. Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Yuli Setiabati, didapingi Wakil Ketua serta Sekwan dan anggota DPRD Muarujambi serta dihadiri langsung PJ Bupati Raden Najmi, Sekda Muarujambi serta Forkopimda dan Kepala OPD Muarujambi bertempat di Aula Utapa DPRD Kabupaten Muarujambi. Dalam sambutannya, Yuli Setiabati menyampaikan apresiasi kepada DPRD Buarujambi dan jajarannya yang berhasil menyusun ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 serta ranperda tentang RPJPD tahun 2025-2045. Penyampaian ranperda ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 320 Ayat 1 dan Pasal 65 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah beberapa kali. Terakhir dikan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Pasal 320 Ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. PJ Bupati Raden Najmi menyampaikan bahwa penyusunan RPJPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyampaian kinerja yang tertuang dalam ranperda ini merupakan wujud implementasi dan cerminan akumulasi dari seluruh capaian juga kinerja di tahun 2023. Tentunya berterima kasih kepada seluruh pihak atas berbagai dukungan, partisipasi, dan kerjasama yang telah terjalin selama ini, khususnya dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan di tahun 2023. PJ Bupati melaksanakan paripunan penyampaian laporan bertanggung jawaban di pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan APBD 2023. Kemudian penyampaian laporan penyampaian raperda tentang RPJ BD 2025-2045. Ini merupakan kewajiban, kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan ke dewan untuk dibahas bersama. Pusai rapat paripurna juga dilakukan penyerahan bukuran Perdata Bupati Moro Jambi tahun 2023. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!